Banyak sekali yang menanyakan apakah DNG Imperatrice ini aromanya sama dengan Selena Gomez Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Diva Nada Sebelum membeli bibit parfum, ada baiknya menali dulu aroma parfum yang akan Anda beli Baik itu pedagang parfum ataupun pemakai parfum Nah disini akan saya contohkan salah satu parfum yang sangat laris atau yang umum dijual di pasaran saat ini Nama parfumnya Sisi Di toko-toko parfum refill atau isi ulang parfum atau bahkan di agen-agen parfum Parfum ini biasa dijual dengan tiga nama Yang pertama yaitu Sisi, kemudian ada DNG Imperatrice, dan yang terakhir ada Selena Gomez Nah buat pemakai atau penjual parfum mungkin sudah terbiasa dengan aroma parfum ini Jadi menganggap ketiga aroma parfum ini aslinya sama Padahal untuk Sisi ini parfumnya hanya inspired dengan DNG Imperatrice Jadi parfum ini tidak inspired dengan Selena Gomez Jadi aromanya dengan Selena Gomez ini sangat berbeda ya Nah untuk Selena Gomez seperti ini Ini Selena Gomez dan ini adalah DNG Imperatrice Nah buat sebagian orang hanya mengenal nama dari parfum ini saja Jadi aromanya agak-agak mirip sedikit Kemudian menamakan parfum ini dengan Selena Gomez Jadi untuk pedagang parfum biasanya mencari jalan yang praktisnya saja Dengan memberi nama parfum ini dengan tiga nama yaitu Sisi, DNG Imperatrice, dan Selena Gomez Nah perbedaan mencolok dari kedua parfum ini tentu saja ketika kita melihatnya seperti ini ya Warnanya jelas berbeda Jadi warnanya sangat berbeda ya Yang satunya bening kemudian untuk yang satunya warnanya agak sedikit kuning Kemudian untuk aroma dari parfum ini Kedua parfum ini memiliki aroma yang Manis Untuk DNG Imperatrice ini aroma manisnya lebih kepada aroma manis buah segar ya Jadi aroma khasnya itu adalah aroma watermelon atau aroma semangka Kemudian untuk aroma akhirnya nanti akan ada sedikit aroma emas dan aroma kayu cendana Nah sementara untuk Selena Gomez ini parfumnya juga manis aroma buah Namun untuk aroma buahnya bukan aroma buah semangka atau watermelon ya Namun aroma buahnya itu lebih kepada aroma manis buah yang soft Aroma dominannya itu aroma buah raspberry Kemudian ada sedikit aroma jeruk manis juga di aroma parfum ini Jadi misku pun kedua parfum ini memiliki aroma segar buah yang manis Namun untuk yang satu ini aroma manisnya lebih kepada aroma yang segar dan lebih strong Kemudian untuk yang Selena Gomez ini aroma manisnya itu lebih soft Jadi aromanya lebih halus Sekilas memang kelihatan aroma dari kedua parfum ini agak mirip Karena keduanya memiliki aroma buah yang manis Namun untuk dari segi pemakaian ini juga berbeda ya Untuk yang CC ini lebih kepada untuk pemakaian di outdoor Jadi lebih bagusnya memakainya di luar ruangan dan di siang hari ya Sementara untuk yang Selena Gomez ini lebih kepada cuaca yang sejuk Atau pemakaiannya waktu di malam hari Jadi aromanya lebih bagus jika di cuaca yang sejuk ya Kemudian dari produk kedua parfum ini Untuk CC ini atau DNG Imperatrice ini Bagusnya produknya Ibersame Sementara untuk yang Selena Gomez ini Bagusnya menggunakan produknya Evie atau produknya Laverne Jadi sekali lagi saya jelaskan kedua parfum ini memiliki aroma yang berbeda Jadi aroma kedua parfum ini tidak sama Nah buat kalian yang biasa memakai parfum Atau memberi nama parfum CC ini dengan Selena Gomez Mungkin ada baiknya juga mengetahui aroma asli dari Selena Gomez itu seperti apa Jangan hanya mengenali nama parfumnya saja Itulah sedikit dari saya tentang perbedaan antara Selena Gomez dan DNG Imperatrice Karena banyak sekali yang menanyakan kedua parfum ini apakah aromanya sama atau tidak Terima kasih sudah menonton Semoga video ini ada manfaatnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh